Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone welcome back to my channel Candidus Computer Di video kali ini saya akan Memberikan tutorial bagaimana Caranya membuat Background transparan di camva teman teman Dan sebelum kita lanjut kepada video Tutorialnya jangan lupa untuk klik subscribe Dan tekan tombol loncengnya agar anda Tidak ketinggalan dengan video-video Terbaru dari Candidus Computer Oke buat teman teman yang sudah Subscribe saya ucapkan terima kasih kita langsung Saja kepada tutorialnya Kita pilih Template desainnya ya teman teman ya Misalkan kita akan upload di sosial media Misalkan seperti Instagram nah biasanya Kita itu Ingin mendesain di tempat Lain ya misalkan Mau mendesain di photoshop Ya sedangkan kita mencari elemen Elemen di google ya teman teman ya Itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan Foto yang transparan Nah terus misalkan kita itu Menginginkan salah satu elemen Ya disitu kita itu Ingin mendownloadnya Dengan background yang transparan Contoh misalkan Elemen masjid Elemen masjid misalkan ya Nah misalkan elemen masjid Nah kita misalkan pilih Nah untuk mendapatkan elemen-elemen Seperti yang bagus-bagus ini kan Kalau di itu teman teman Kalau di mana Kalau di google itu kan Biasanya ada watermarknya ya Kalau tetapi Kita bisa mendapatkan Elemen ini ya Secara gratis Lewat canva teman teman ya Dengan background yang transparan Nah walaupun di belakang ini Itu backgroundnya warnanya putih Itu bisa kita mendapatkannya Dengan Background yang transparan teman teman Jadi kita bebas ya Misalkan Kita dapat yang ini Nah terserah bebas teman teman ya Mana yang bagus menurut anda Nah kemudian kita ingin mendapatkan Yang transparan bagaimana caranya Oke Caranya adalah dengan mengklik menu share ini Kemudian disini ada menu download Kalau di hp teman teman Di bagian atas itu Nantinya ada menu download ya Untuk mengambil gambar ini Ya untuk mendownload gambar ini Nah kemudian kita download Nah disini ada Transparan background ya Transparan background teman teman Nah ini kalau dicentang Maka nanti Ketika kita download Hanya mendapatkan elemennya saja Sedangkan backgroundnya itu transparan Oke kita download Kita lihat hasilnya teman teman Ya kita lihat hasilnya Nah ini hitam ya Jadi di belakang kita hanya mendapatkan Elemennya saja Sedangkan backgroundnya Transparan ya teman teman Yang mungkin Nanti bisa kita tambahkan Ketika mengedit video Ataupun yang lainnya teman teman Ya mungkin itu saja Yang bisa saya berikan di video kali ini Semoga tutorial ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh